Sopir Travel berinisial IP berusia 21 tahun, warga Kota Lubulinggau, Provinsi Sumatera Selatan, tega memperkosa penupangnya yang masih di bawah umur. Akibatnya pelaku IP Sopir Travel yang memperkosa penupangnya di Rejang Lebong ditangkap oleh kepolisian. Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan mengatakan, Kronologi berawal pada 11 Juni 2022 lalu, saat itu korban menaiki trapel tersangka dengan tujuan Lubulinggau untuk pulang ke Kabupaten Kepayang. Sesampainya di kota Curup tersangka ini mengantar penupang lain terlebih dahulu di kawasan kejamatan Merigi, kata AKBP Tony Kurniawan dalam konferensi pers pada selasa 14 Juni 2022. Lanjut Tony tersangka membawa korban ke kawasan kejamatan Selupur Rejang. Di sana korban dirudah paksa oleh tersangka di dalam mobilnya. Lalu tersangka mengantar korban ke rumah temannya di kawasan Talang Rimu Lama. Saat korban turun, korban berteriak minta tolong. Ujar AKBP Tony Kurniawan tersangka langsung melarikan diri. Dijeleskan setelah diamankan oleh pihaknya, tersangka dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka disangkakan pasal 76D Joe pasal 81 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 76D Joe pasal 81 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah, kata Kapolres Rejang Lebong. Dari kejadian ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu setel pakaian dan juga jilbab serta satu unit mobil minibus yang disafiri oleh tersangka. Dalam konferensi pers kasus ini, pada selasa 14 Juni 2022 di lapangan Polres Rejang Lebong, pelaku digiring oleh anggota Polres Rejang Lebong dengan menggunakan baju biru bertuliskan tahanan Polres Rejang Lebong. Dengan tangan deborgol di belakang, menggunakan celana pendek, dirinya tertunduk lemas. Terima kasih telah menonton!